Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus tentunya di channel Patil Soman Solusi Matematika Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada saat ini kita masih dipertemukan kembali Meskipun hanya melalui video ini Bapak berharap kalian tetap sehat selalu, seria dan tentunya siap untuk melaksanakan Untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di solusi matematika Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung volume bula Bagaimana cara menghitung volume bula? Silahkan kalian melakukan percobaan berikut ini Lakukan percobaan berikut dengan langkah-langkah Yang pertama, siapkan bahan dan alat Yaitu, kertas karton, penggaris, pensil, lem, beras, atau pasir, gula plastik, dan cutter Berikut langkah yang kedua Buatlah kerucut dari karton dengan ukuran diameter alas dan tinggi kerucut itu sama dengan diameter bula Jadi, diameter kerucut dan tinggi kerucut itu sama dengan diameter bula Kalau diameter bulanya ada 10 cm Maka kerucutnya juga dibuat diameternya 10 cm dan tingginya 10 cm Berikutnya langkah yang ketiga Potong Potong gula Ini menjadi dua bagian sama besar Sehingga menjadi seperti ini Berikutnya langkah keempat Langkah keempat Isilah setengah gula Dengan beras atau pasir Lalu ratakan permukaannya Ini permukaannya ini diratakan Sehingga menjadi rata Setelah itu Langkah kelima Tuangkan pasir atau beras tadi Dari setengah gula tadi ke dalam kerucut yang sudah selesai dibuat Jadi, ini dituang Dituang ke sini Sampai asir atau berasnya sampai habis Nah, dari percobaan ini bisa disimpulkan Bahwa ternyata volume setengah gula sama dengan volume kerucut Setengah volume bulas sama dengan setengah volume kerucut Nah, volume kerucut itu adalah Sepertiga dari volume tabung Atau sepertiga kali PR kuadrat kali tinggi Jadi, setengah volume bulas Berarti sama dengan sepertiga kali PR kuadrat kali tinggi Maka, volume bulas Jadi, kalau setengahnya itu sepertiga kali PR kuadrat kali tinggi Maka, kalau volume bulas berarti Dua kali dari sepertiga PR kuadrat kali tinggi Jadi, dua persatu kali sepertiga kali PR kuadrat kali 2R Jadi, dua R ini adalah tinggi Ya, dua R ini adalah tinggi Atau dua R sama dengan diameter Nah, diameter sama dengan tinggi tadi di percobaan tadi Maka, diperoleh volume bulas Ini dikalikan dua kali satu Ini satu kali tiga Maka, menjadi dua per tiga dikali PR kuadrat kali 2R Nah, maka volume bulas Ini Mengalikannya adalah Dua kali dua Ini dua kali dua Ini berarti empat Empat per tiga Lalu, R kuadrat Ini tinggal R R kuadrat kali R Maka R pangkat tiga Sehingga diperoleh Empat per tiga Dikali PR pangkat tiga Jadi, dua kali dua Ini empat Per tiga Lalu, R kuadrat ini Kali R Maka, menjadi R pangkat tiga Jadi, rumus Diperoleh rumus volume bulas Empat per tiga dikali P kali R pangkat tiga Kita ambil contoh Soal nomor satu Diketahui Diameter bulas 20 cm Diameter bulanya 20 cm Ditanya, berapa volume bulas Volume bulas 4 per tiga Kali P Kali R pangkat tiga Nah, R-nya berapa? R-nya adalah Setengah dari Diameter Diameternya 20 Maka R-nya Jari-jarinya adalah 10 cm Nah, karena 10 cm Maka, kita P-nya menggunakan Bilangan 3,14 Jadi, volumenya Adalah 4 per tiga Dikali 3,14 Kali 10 pangkat tiga Sama dengan 4 per tiga Dikali 3,14 Kali Seribu 10 pangkat tiga Sama dengan seribu Sehingga, ini perkaliannya 3,14 3,14 Kali seribu Itu berarti Beser Koma Tiga Kali Tiga langkah Kekanan Satu Dua Per dua Masih satu lagi Maka tambah Nol Jadi Empat per tiga Dikali Tiga ribu Seratus Empat puluh Sama dengan Empat kali Tiga ribu Seratus Empat puluh Sama dengan Dua belas ribu Lima ratus Enam puluh Per tiga Nah, hasil dari Dua belas ribu Lima ratus Enam puluh Per tiga Itu sama dengan Empat ribu Seratus Delapan puluh Enam Koma Enam 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 Dan seterusnya Tak teriga Sehingga Dibulatan Satu Desimal Menjadi Empat ribu Seratus Delapan puluh Enam Koma Tujuh Sentimeter Kubik Jadi Volume Tersebut Ada Empat ribu Seratus Delapan puluh Enam Koma Tujuh Sentimeter Kubik Kalau Dibulatkan Tanpa Koma Menjadi Empat ribu Seratus Delapan puluh Tujuh Kita lanjutkan Contoh Nomor Dua Tempat Air Minum Adik Berbentuk Gula Dengan Diameter Empat Belas Sentimeter Berapa Liter Isi Tempat Air Minum Adik Jadi Diketahui Diameter Bula 14 cm Lalu Ditanya Volume Satuannya Liter Pembahasannya Diameternya Adalah 14 cm Maka Jari-jarinya Adalah Setengah Dari 14 cm Sama Dengan 7 cm Nah 1 liter Adalah 1000 cm Kubik Jadi 1 liter Itu sama Dengan 1 Desimeter Kubik Maka 1 liter Menjadi 1000 cm Kubik Nah Volume Bula Adalah 4 per 3 Dikali PR Pangkat 3 Maka Volume Pulanya Menjadi 4 per 3 Dikali 22 Per 7 Dikali 7 Kali 7 Kali 7 7 Dengan 7 Bisa Diseranakan Masing-masing 1 Hasilnya Sehingga Hasil Perkalian 4 Kali 22 Kali 1 Kali 7 Kali 7 Sama Dengan 4 312 Per 3 4 312 Dibagi 3 Sama Dengan 1 437 Koma 3 3 3 Dan Seterusnya Sentimeter Kubik Jadi Ini Pembulatan Jadi Sentimeter Menjadi Liter Itu Berarti Dibagi Nah Dibagi Seribu Dibagi Seribu Berarti Komanya Geser Ke kiri Ini 1 2 3 Maka Komanya Menjadi Disini Ya 1 4 3 7 3 Liter Kalau Dibulatkan Menjadi 1 44 Liter Tergantung Mau Dibulatkan Ke Berapa Desimal Kalau Dibulatkan Menjadi 2 Desimal Maka Menjadi Ini Tujuhnya Menjadi 1 44 Kalau Dibulatkan 1 Desimal Itu Nanti Isinya Dibulatkan 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 Jadi Isi Tempat Air Minum Adik Ada 1 44 Liter Demikianlah Anak-anak Pembahasan Kita Kali Ini Tentang Bagaimana Menghitung Volumen Gula Terima kasih Kalian Sudah Belajar Dengan Selatan Anak-anak Sudah Paham Ikuti Terus Channel Pati Somat Solusi Matematika Belajar Bersama Solusi Matematika Semakin Cedas Dan Cerman Semoga Bermanfaat Terima kasih telah menonton!